Tim penasehat hukum berupaya membuktikan bahwa unsur-unsur secara hukum Setelah mendampingi Pasutri Tajir Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnama Sari Sebagai kuasa hukum saat jadi sorotan netizen soal kontroversi kepemilikan jet pribadi Kini pengacara Arman Hanis seolah tak gentar Ia lagi-lagi kembali menangani kasus yang tak kalah kontroversial dan pelik Dengan menjadi kuasa hukum Pasutri tersangka pembunuhan Brigadier J Fedy Sambu dan Putri Cendrawati Apakah kali ini Arman Hanis sanggup memberikan advokasi terbaik bagi kliennya? Kira-kira berapa ya honor Arman saat membelah keluarga Sambu yang disebut-sebut Super Tajir? Pengacara Asal Makassar Arman Hanis adalah seorang lawyer asal Makassar yang sudah memiliki firma hukum sendiri Bernama Hanis & Hanis Advocat yang sudah eksis sejak tahun 2004 Arman dilahirkan pada tahun 1973 di Makassar Beliau menempuh pendidikan di Makassar digaulus di tahun 1998 Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Arman lalu mendapatkan gelar Advocat pada tahun 1999 Setelah itu pria 49 tahun itu melanjutkan pendidikannya Sebagai kurator dan pengurus yang terdaftar Di Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2008 Sebelum mendirikan Hanis dan Hanis Arman merupakan pengacara senior di Reza Irawan & Associate Dari tahun 2000 sampai 2004 Selain bekerja di kantor miliknya sendiri Ia juga merupakan ketua DPC Peradi Perhimpunan Advocat Indonesia Pada periode 2016 hingga 2019 Dia juga menjadi jabatan sebagai Dewan Kehormatan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Pengacara Spesialis Klien Tajir Sebelum menangani kasus Fadisambu Sosok Arman Hanis sudah beberapa kali disorot Sebelumnya Arman ada pengacara mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Yang tersandung kasus swap proyek infrastruktur di Sulsel tahun 2021 Difonis selama 5 tahun Nurdin Abdullah kini menjadi narapidana Di lapas suka miskin Bandung Pengacara 49 tahun ini juga sempat menjadi pengacara Juragang 99 alias Gilang Widyeh Pramana Terkait konflik soal jet pribadi di bulan Maret lalu Sebagai kuasa hukum Arman membela juragang 99 Dengan menjelaskan fakta sebenarnya terkait jet pribadi tersebut Yang ternyata adalah bentuk kerjasama Antara Gilang dengan suatu pihak Selain itu hingga kini Arman dengan kantor hukum yang pernah dan jadi Penasihat hukum sejumlah perusahaan besar Seperti PT Sarinah PT Coca-Cola Distribution Indonesia PT Ancal Indonesia Serta PT Dian Semangat Insan Upaya Hukum Untuk Sambu dan Putri Sebagai tersangka utama mantan Kadip Ropam Ferdi Sambu Dijerak sejumlah pasal berlapis Pasal tersebut antara lain Pasal 340 Subsidiar Pasal 338 Jungto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Ancaman pidana yang maksimal hukuman mati Penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun Belakangan penyidik tim khusus Polri juga menetapkan Sambu sebagai tersangka Dalam kasus dugaan menghalang-halangi proses hukum Atau obstruction of justice Dalam penanganan perkara kematian Brigadier J Dalam hal ini ia dikenakan pasal 221 KUHP Dan 233 KUHP Dengan ancaman 9 bulan dan 4 tahun penjara Sama seperti suaminya Putri Cendrawati juga dijerat Dengan pasal 340 Subsidiar 338 Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP Pasal 340 KUHP Mengatur soal tindak pidana pembunuhan berencana Sementara pasal 338 KUHP Mengatur soal tindak pidana pembunuhan dengan sengaja Meski menghormati langkah kepolisian Yang menetapkan kedua kliennya sebagai tersangka Kuasa hukum Arman Hanis Meyakini tindakan Fadi Sambu merupakan upaya Melindungi kehormatan keluarga Apalagi sebagai orang turaja Kliennya menjunjung nilai-nilai kesusilaan Yang berkaitan dengan Wibawa Fadi Sambu dalam hal ini bisa melakukan pembelaan hukum Di pengadilan dengan menggunakan adat asalnya tersebut Tak sampai di situ Suat upaya banding Fadi Sambu ditolak Dan sudah bersifat mengikat Dan final Arman Hanis akan tak kenal jera Yang mengaku akan menentukan langkah hukum selanjutnya Pasca pemberhentian dengan tidak hormat kliennya Pada sidang komisi banding Meski demikian Arman Hanis mengaku akan mempelajari terlebih dulu Putusan banding serta pertimbangannya Sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan Sementara itu terhadap Putri Sambu Aman masih terus mendukung upaya pengusutan Dugaan pelecean Yang konsisten diakui oleh Putri Cendrawati Meskipun dugaan pelecean telah diperhentikan Penyedikan dan sulit dibuktikan Bagaimana Putri Ngotot mengaku sebagai korban pelecean? Menurut mantan Hakim Agung 2011 hingga 2018 Gayus Lumbun Jika dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Cendrawati terbukti Hal itu bisa meringankan hukuman yang akan diterima oleh suaminya Irjen Fedy Sambu Dalam kasus pembunuhan Brigadir J Menurut Gayus Jika skenario pelecean itu benar adanya Kemungkinan penilaian Hakim akan melihat Fedy Sambu Melakukan pembunuhan secara spontanitas dan bukan direncanakan Sehingga hukumannya bisa lebih ringan Kegayaan dan Sumber Penghasilan Sebagian besar pekerja yang berprofesi sebagai pengacara Gajinya paling rendah berada di kisaran 4,2 juta rupiah Hingga mencapai 23,2 juta rupiah Namun biasanya pengacara mendapatkan gaji bersih per bulan Pada awal karir sekitar 4 juta hingga 12 juta Ada pun pengacara yang bekerja lebih dari 5 tahun Biasanya mendapatkan gaji antara 4 hingga 16 juta rupiah Namun Arman Hanis merupakan pengacara senior Dan bahkan gajinya bisa setara dengan pengacara kondang Hotman Paris Penghasilannya juga kian bertambah dari pengolahan firma hukum Yang didirikannya Hanis dan Hanis Ad Vodkat Yang sudah berdiri selama 18 tahun Dilihat dari sejumlah klien yang pernah ditangani Rata-rata merupakan pengusaha dan perusahaan multinasional Mulai dari pengusaha dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Pengusaha juragang 99 alias Gilang Widya Permana Menjadi pengacara PT Sarina PT Coca-Cola Distribution Indonesia Ataupun PT Magnum Konsol Dilator Indonesia Bisa diperkirakan honor miliar rupiah yang diperolehnya Setiap menangani perkara dari sejumlah klien pemilik duit tak berseri Sebagai kuasa hukum, salah satu upaya yang berhasil dilakukan Arman Hanis Adalah membuat tersangka Putri Cendrawati sejauh ini tak ditahan Dan hanya wajib lapor dua kali seminggu Alasannya karena klien yang masih punya balita Arman Hanis juga sejak awal berharap Agar penyedikan dugaan keterlibatan kliennya Dalam kematian Brigadir J Dikepolis yang segera selesai Dan bisa dilimpahkan kegejaksaan dan pengadilan Sebab dengan begitu kasus tersebut bisa diuji Menurut kamu, apakah advokasi Arman Hanis Bisa membuat partner in crime? Sambu dan Putri bisa mendapatkan hukuman Seminimal mungkin? Terima kasih telah menonton!